Salam jumpa kembali rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pada inisiasi 8 ini membahas modul 12 tentang Sistem Informasi Akutansi dan Pengendalian Internal. Capaian pembelajaran pada minggu ini diharapkan mahasiswa mampu 1. Mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar SIA 2. Menjelaskan fase-fase di dalam pengembangan sistem informasi 3. Menjelaskan penerapan dan revisi sistem beserta analisis dan pendesainnya 4. Menjelaskan implementasi dari sistem 5. Menjelaskan pengertian pengendalian internal 6. Menyebutkan komponen-komponen dari pengendalian internal 7. Menjelaskan dan memberikan contoh setiap komponen dari pengendalian internal 8. Menyebutkan manfaat dari adanya pengendalian internal 9. Menyebutkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika hendak merancang pengendalian internal 10. Menyebutkan dan menjelaskan keterbatasan dari pengendalian internal 11. Menjelaskan tentang sistem informasi komputer 12. Menyebutkan keunggulan sistem komputer dibandingkan dengan sistem manual 13. Menjelaskan mengapa kita tetap harus mempelajari sistem manual 14. Menjelaskan keterbatasan sistem komputer dan cara mengatasi adanya keterbatasan tersebut Tidak terasa, minggu ini merupakan pertemuan terakhir tutorial Tetaplah belajar dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan ujian nanti Selamat belajar dan tetap semangat! Terima kasih telah menonton!